Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak gagal paham Tolak kompromi dengan DPR buruh bubarkan diri dan ancam aksi yang lebih besar Ribuan masa buruh dari berbagai elemen yang terdiri dari KSPSI, LEMSPSI, KASBI, KPBI, SPSI, Karawang, BBMI, FKI, KSBSI, GSBI, dan yang lainnya mulai membubarkan diri dari gedung DPR RI, Senayan, Jakarta pada Rabu 10 Agustus Pantauan dari kantor berita politik RML di lokasi sekitar pukul 6 sore Masa dari masing-masing simpul berduyun-duyun meninggalkan area gedung rakil rakyat Aksi unjuk rasa resmi ditutup dengan orasi oleh Ketua Umum DPR KSPSI, Jumhur Hidayat Dalam orasinya ia berterima kasih kepada seluruh buruh yang ikut aksi menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja Disamping itu Jumhur menegaskan berdasarkan kesepakatan dengan simpul pimpinan dari buruh bahwa aksi hari ini menolak audiensi atau kompromi dengan perwakilan DPR RI Namun katanya pada bulan depan, buruh juga akan melakukan aksi unjuk rasa kembali dengan jumlah masa yang lebih besar Kita, pimpinan buruh tadi sepakat tidak ingin kompromi dengan DPR, tapi bulan depan kita pastikan aksi lagi dengan jumlah masa yang lebih besar dari sekarang Jakarta kita lumpuhkan ketika semua buruh bersatu mencabut Omnibus Law Tegas Jumhur Seperti diberitakan, demo di gedung DPR ribuan buruh telah memblokade jalur Transjakarta Ribuan masa buruh menggelar unjuk rasa di depan gedung DPR RI di Jalan Gatot Subroto, Jakarta pada Rabu 10 Agustus Ribuan buruh adalah gabungan dari berbagai elemen, antara lain LEM SPSI, KSBSI, SPSI, dan lain sebagainya Mereka membentangkan sepanduk bertuliskan satu tuntutan batalkan Omnibus Law Serta pamflet protes terkait upah murah dan tolak sistem kerja outsourcing Pantuan dari kantor berita politik RMOL di lokasi Ribuan buruh tumpah ruah di depan gedung gerbang DPR RI Bahkan masa buruh pun mulai memblokade jalur Baswe, Jalan Raya Gatot Subroto menuju Selipi Jalan ini sempit, kita tutup jalur kawan-kawan, teriak orator dari atas mobil komando lalu diikuti masa Diberitakan pula, ada buruh yang pingsan di depan gedung DPR diduga kelelahan usai Long March dari Bandung Seorang buruh anggota Aliansi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia ke SPSI 1992 pingsan di depan gedung DPR MPR Senayan, Jakarta Pusat pada Rabu 10 Agustus siang hari Wanita yang merupakan ketua umum SPSI 1992 bernama Sunarti itu Diduga kelelahan usai Long March dari Bandung, Jawa Barat sejak 6 Agustus Kelelahan Long March dari Bandung dari tanggal 6 Agustus sempat singgah di Karawang Kata pria yang merupakan anggota SPSI pada wartawan Berdasarkan dari pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi Dari mobil komando orator menyebut ada yang pingsan dari masa aksi Kemudian orator memerintahkan agar ambulans didatangkan ke lokasi demo Satu mobil ambulans masuk dan membawa tabung oksigen untuk memberikan pertolongan pertama Sebagai informasi aksi, masa buruh di gedung DPR MPR Menuntut pencabutan Undang-Undang Omnibus Law hingga harga kebutuhan pokok diturunkan Aksi itu diikuti oleh ribuan masa buruh dan juga dari sejumlah aliansi Selain masa buruh, mahasiswa juga menolak RKUHP Ribuan buruh dan berbagai elemen menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI Di Jalan Raya Gatas Brota, Jakarta, Wadah Rabu, Siang 10 Agustus Masa buruh ini terdiri dari KASBI, KPBI, dan sejumlah elemen lainnya Dalam aksi masa buruh dan mahasiswa Menuntut agar DPR RI membatalkan Omnibus Law Cipta Kerja sesegera mungkin Selain itu masa juga meminta DPR RI untuk membatalkan RKUHP Kita semua berkumpul disini untuk satu tujuan Batalkan Omnibus Law Cipta Kerja dan juga sepakat kawan-kawan Hidup buruh mahasiswa pelajar kita tolak juga RKUHP dan Undang-Undang Sis Dignas Sambung Sang Orator Sambung Sang Orator